Untuk Aura Fire, junglernya juga belum terlihat sama sekali dan dua pick terakhir Masih untuk Belerick dan Lapu-Lapu ternyata Cewek Belerick Lapu-Lapu untuk Gooch-nya Aura Fire, last pick Bagi mereka sendiri, junglernya yang disembunyikan Sudah siapkah untuk keluar dan sudah siapkah kalian teman-teman semuanya melihat jungler dari Aura Fire sekarang? Atau Ruby-nya yang jadi jungler? Waduh, enggak lah ya Waduh Atau tadi tak? Gak mungkin sih tapi kayaknya Tapi Aura Harus Uranus Itu dia Gak di-ban di game yang kedua ya Membatasi Aura Fire Tapi sekarang muncul lagi Aura Fire Uranus dan kalau jadi Jungler Oke, dua untuk Onyx Tapi ternyata kali ini Saz menjadi jungler dengan Harlinya lagi Wow, ini dia bakal bisa ditumbangin dengan cukup mudah Tapi kita bakal langsung saja menuju ke game yang ketiga Line of Zon akan membuktikan siapa yang mendapatkan kemenangan untuk di game ketiga kali ini Aura Fire atau Onyx Esports Dan bahkan Hai yang mencoba untuk mendapatkan satu buah Orange Buff di arah Poplan sana Ternyata gak berhasil Sedangkan lihat Godipa langsung pop-up dengan Pettify dan juga gak mendapatkan apapun Thalia Yap, kali ini nampaknya mencoba untuk di-invite aja Jungle yang dimiliki oleh Aura Fire Tapi begitu pula dengan adanya Keira yang langsung mempukul mundur dengan adanya Popol dan Kupa Ini akan membuat Onyx bakal lebih sustain lagi Sementara itu Keira cukup sekarang dia harus mundur kembali ke arah belakang Begitu pula dengan adanya Hyke Berbekal Purple Buff Tapi dari Hyke-nya sendiri dia harus kembali lagi Dia masih harus mengumpulkan dari Orange Buff-nya Dan Onyx Esports menurut aku kalau ini di-drag kalah late game Hyke bakal susah banget nantinya buat ditumbangin sebagai jungler dari Aura Fire Ranger Mas Yes, tapi dari top lane sana Kabuki udah memberikan informasi Tiga orang terbuka Vision dengan cukup jelas Terian bahkan dapetin semua jungler di arah top lane Yang diamankan dengan pasti Kabuki masih level 3 Gak mungkin bisa untuk melakukan pick-off dengan cukup mudah Apalagi cewek Dari sebuah Belerik yang bakal cepat untuk kabur Menuju ke arah belakang Hyke memberikan damage di depan sana Lihat stack-nya baru 2 Dan bahkan 4 belum stack yang dimiliki oleh seorang Hyke Dan damage-nya belum terlalu sakit Untuk menuju seorang cewek Dilihat Rian di depan sana Belum punya 1-2 send kill Tapi terjadah memaksakan karena Dari penjirian juga pokokan drink First spot akan didapatkan oleh Sans di arah tengah Parjanya meledak balon hijau Dua ruang pau di tengah sana Talia Iyap sementara itu Kiboy Kali ini juga menjadi pilihan Satu tukar satu sejauh ini Untuk di 2 menit pertama Tapi kali ini Hyke Joguskara terkena shadow kill Dan langsung aja ditumbangkan oleh Drian Satu lagi point pick-off terhadap jungle Yang dimiliki oleh Aura Dan otomatis Onyx dengan sigapnya Langsung memulai turtle yang ada Dan hanya ada gila di situ Gak mungkin dari Aura Fire Untuk melakukan kontes Tidak mungkin melakukan kontes Dan Kira pun juga gak punya flicker Jadi dia gak bisa masuk ke arah dalam Dan SX dibuka untuk melakukan Clary Minion saja Tapi dahulu dan buat kalian Jangan lupa untuk nonton Lord Beacon Di Youtube Mobile Legends Bang Bang Indonesia Tanggal 13 September 2021 Dan kita bakal back to the game Di arah bottom lane Seperti Kira Agak sedikit tertinggal oleh seorang boot Dari mulai segi levelnya Walaupun tidak berbeda jauh Satu level cukup sangat-sangat berpengaruh Ketika teamfightnya Apalagi di menit-menit pertama Kayak gini Menit-menit early game Di bawah menit kelima Perbedaan satu level ini Bisa sangat berarti Apalagi dengan adanya Boots yang cukup konsisten nantinya Ini bakal meliding lagi Dari segi network maupun level Tapi sudah ada By Dawn Kupa Karena suara Vesager Dan Deadly Magicnya Juga sudah berhasil di connect Dan lampaknya Langsung aja menjadi instant kill Karena power dari seorang Harley Juga cukup sakit Sementara itu di arah top lane Sudah ada Kabuki yang ingin melakukan Dwayf Dragon Tapi langsung dipaleskan aja Dengan ada Adrian Shadow killnya Belum masih menumbangi Karena sudah ada hike juga Yang langsung membantu Keberadaan dari Kabuki Dan justru sewek Yang kali ini harus tumbang Di arah top lane Ranger Mas Pertukaran dua Untuk satu Itu tidak terjadi Tapi satu Untuk seorang Kabuki Yang masih bertahan Itu keuntungan Untuk team Onyx Esports Yang dimana Kehilangan cewek Lihat di tengah sana Bawa cepat dipaksa Komok-komok Jawa belum langsung hilang Begitu saja Onyx Esports Kehilangan dua poin Kali ini disusul tiga Dan bahkan Aura Fire Walaupun ketinggalan Dari segi goldnya Mereka masih coba Untuk memberikan Permainan yang luar biasa Di arah bottom lane Ada Ruby Yang mencoba Mengganggu pergerakan Tapi Vestager Mereka akan mundur Dengan satu Dua wings By wings Ingat Vestager tidak boleh Terlalu banyak Terpikoff Karena dia adalah Seber deal damage Yang cukup besar Untuk meng-cover Para pemain Tadi tim Aura Melihat dari tim Aura Fire di arah bottom lane Mencoba temen juga Seorang Keyboy Dipasang begitu saja Rove 5 Tidak dikeluarkan Dan bahkan Keyboy kali ini Mencoba untuk ditari Amal Vestager Tidak dikeluarkan Tidak ada cover Dan push Meng-cutting di arah belakang Kudivar Sumbang Pre-fighters Melamankan jiwa dan raga Tapi dikejar Bereset dikeluarkan High is kami Mencoba untuk berkampar Perjukan seorang Ada piringnya Tapi disana Sasaru silah Dengan satu kali Putar lagi Tapi No 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 High terlalu Memikirkan dirinya Jadi dia memilih Untuk mundur terlebih dahulu Tidak mau maksakan keadaan Tapi ditukar dengan Adanya Drian Pertukaran Yang betul Betul adil Dan cuan Untuk kali ini Opumala Iya bagaimana Dari High nya Yang super sustain Bahkan dengan Uranus Yang dipakai oleh dia Tapi ingat semakin Light game Onyx Esports Bakal menuju Ke arah Tartal Ternyata para pemain Dari tim Aura Paya yang lebih Utama Untuk mendapatkan Tartal kali ini Sedangkan di tengah sana Langsung ada Rockweb dikeluarkan Ada Brave 5 Mencoba di farm Jadi pilihan Tapi High focus Objektif Menunjukkan seorang Drian di goce Begitu saja Tapi di sisi lain Malah seorang cewek Yang harus Ditumbangin Sudah dapetin Satu buat Tartal Dapetin satu cewek lagi Itu kerugian Untuk Onyx Esports Dan di bagian Kalau coba di follow Begitu saja Kabuki masih bisa Bertahan dengan Setitik darah Terakhir Talia Iya sih Itu bener-bener Tipis banget One hit basic attack Pun bakal bisa Menumbangkan seorang Kabuki Tapi sayang sekali Tidak ada backup lanjutan Sementara itu dari High Dia berusaha Untuk berotasi Dulu setup ulang Lebih sabar lagi Dari kedua belah tim Sementara Godiva Dia berusaha Untuk melakukan Rotasi aja Ngecek Fast check Dan memberikan informasi Sedangkan Kiira Di arah bottom lane 1v1 dengan boot Dengan adanya Level yang kali ini Sudah disamakan Kedudukannya oleh Kiira Kita akan melihat Siapa yang akan Lebih unggul Dari laning phase-nya Ranger Mas Oke oke Betul banget Tapi Kabuki masih Coba untuk bertahan Kabuki bakal bisa Diambil kalau dia Memangsakan keadaan Karena 3 player Dan tim Onyx Udah standby On position Fast Lager is coming Bakal coba untuk Meng-cover begitu saja Fokus menuju ke arah Satu buah Gerobak tapi Lihat Godiva Meng-cut Deadly Magic Poker Trick Dimasukin Rave untuk menghindari Semua damage yang diberikan Tapi ternyata Mati Masuk Dan bakat Cewek yang harus silang Duel terhadap Cukup bagus Dari seorang Kabuki Lagi-lagi Onyx yang mencoba Untuk nge-geng Tapi Onyx yang Makan kehilangan Playernya Mencoba untuk meng-cover Seorang Keyboy Didepan sana Dari saat-saat Ternyata Consilian dikeluarkan Harus mundur Mereka merelakan Satu turit Di arah top lane Sepertinya Onyx is for salia Iya berusaha Untuk melakukan Cutting minion Juga di arah top lane Agar tidak terdorong Wave minion Yang dimiliki Oleh Aura Fire Tapi sementara itu Kali ini Dari Onyx Di arah mid lane Sudah dipantau Aja keberadaannya Oleh Godiva Dan juga Hike Belum ada teamfight lanjutan Belum ada setup Atau inisiasi Lebih lanjut Dari seorang Hike Dan nampaknya Hike Di sana Hanya The Power of Presence Aja dia ingin Menakuti-nakuti Keberadaan dari Seorang Drian Menzoning karena Turtle Kali ini Sudah mulai Dipoke Sudah di start Oleh teman-teman Dari Aura Fire Dan akan-kakan Terjadi kontes Karena kali ini Dari Godiva nya Sudah terkendal Amat yang cukup sakit Tapi Rove Wave nya Berhasil Melamatkan diri Dari seorang Godiva Masih bisa selamat Di arah belakang Ranger Mas Masih berhasil selamat Tapi Hike nya Di arah top lane sana Baiklah coba Dapetin Tartal Dengan mudah God mesti coba Diungguli Tapi Kabuki Kali menyelamat Nyelamat Gid Soalnya Drian WF Cukup cepat Dan bahkan Drian Gapunya kuat Shedo Drian bakal coba Ditumbangin di depan sana Dan bahkan Poinnya Dikasih ke seorang Hai Sengaja Dikasih ke arah Seorang Hai Biar Hai Kali ini Dapetin Gold Yang lebih maksimal Junker nya Dekasih telah dikeluarkan Sans hampir Sengaja di tiktok Tapi lihat Refactor sedang Luar biasa Dari seorang Boat Dikasih saja Begitu oleh Seorang Godiva Air terjun Pengantinnya Kali ini Membuat seorang Burung Dan seorang Pest Sucker Selamat Gabur Kara Belakang M1 Fender telah dikeluarkan Keyboard Dari pilihan Prof Emda Berhasil Dapatkan Satu poin Tapi Keyboard Cuma bisa Terdiam Wombo Combo Combo Gua bisa Bilang Aura Kali ini Berpay Dengan Luar biasa Dan Bahkan Cep istrinya Udah Bener-bener Step up To the next Level Talia Yap Kali ini Bahkan Dari Aura Bener-bener Mendominasi Begitu Pula Tengah Boots Yang Nampak Yang ingin Menzoning Balik Keberadaan Dari Aura Tapi Ternyata Damage Yang diberikan Oleh Boots Masih Bisa Ditelan Semuanya Masih Bisa Ditahan Oleh Hike Bahkan Hike Tidak Bergeming Sedikitpun Dan Kali ini Dari Godiva Sudah Mulai Memantau Di Arah Orange Buff Milik Onyx Esport Dan Akankah Keberadaannya Ini Diketahui Oleh Teman-teman Onyx Dari Sudah Memberikan Informasi Sudah Ada Godiva Di Aras Sana Tapi Godivanya Masih Bisa Melolot Lincangnya Dan Kali ini Terkena Deadly Magic Dan Lagi-lagi Rove Berhasil Menyangatkan Diri Dari Seorang Harley Sementara Sudah Dishadow Minion Di Hidrat Midlane Lagi Faisager Berbeda Dishar Langsung Dipik Off Di Lakangnya Sementara Dari Keira Dan Juga Hike Mencoba Untuk Menahan Damage Dan Gempuran Dari Teman-teman Onyx Esport Langsung Mundur Lagi Di Hidrat Belakang Sudah Kehilangan Parsha Lepas Oke Langsung Clear Minion Di Hidrat Seorang Kadita Dia bisa Nge-BKP Dengan cara Rove Dan juga Lihat Langsung Hilang Begitu Saja Damage Yang diberikan Langsung Memberikan Seorang Cewek Pressure Yang harus Tumpang Cewek Dikomit Over Komit Di Alat Sengah Membuahkan Satus Distraction Di Alat Komplen Turet Tersedia Amankan Bakal Mencoba Menudur Kembali Dari Seorang Kabuki Is Coming Tapi Faisager Sudah Kembali Lain Menunggu Kara Seorang Cewek Talia Iyap Kita Menunggu Akankah Pecah Lagi Peperangannya Tapi Sambil Menunggu Kita Mau Mengingatkan Kekalian Bahwa Vote Momen Game Favorit Kamu Di Snake Untuk Mendapatkan Atau Memenangkan Skin Spesial Langsung Aja Download Jangan Lupa Di Game Sudah High Yang Kali Langsung Digigit Dengan Masih Terlalu Susten Masih Bisa Bertahan Menerima Damage Jari Semua Teman Onyx Dembakan Kali Ini Purple Buff Masih Bisa Diselamatkan Oleh Onyx Tapi Sementara Itu Bidem Kupa Lagi-lagi Untuk Memperlambat Pergerakan Dari Uranus Hikenya Masih Terlalu Tebal Onyx Esports Mereka Ini PR Banget Untuk Numbangin Hikenya Karena Hikenya Udah Agresif Dia Ngerus Jungle Tapi Dia Susah Banget Untuk Pick-off Kan Jermas Yes Kita Lihat Disini Para Pemain Dari Tim Aura Fire Mengungguli Dari Segi Empat Point Kill Lord Terbukan Yang Sangat Jelas Tapi Mereka Disiplin Dari Lining Terlebih dahulu Godiva Ketika Kabuki Ada Di Tengah Untuk Melakukan Satu Buat Turet Push Dan Kipoy Langsung Memberikan Satu Buat Gigitan Tapi Ternyata Kupanya Nggak Sampai Kira Yang Menjadi Pilihan Kali Ini Juga Pun Tidak Tergigit Oleh Seorang Kupa Godiva Di Lepas Sana Mencoba Di Komin Masih Ada Pasif Yang Menyelamatkan Kadita Godiva Dari Kebarbaran Permainan Seorang Godiva Talia Betul Banget Tapi Kali Ini Dari Sewe Sudah Membuat Dominance Ice Ini Akan Menyai Regan Yang Dimiliki Oleh Haik Dan Seseat Lagi Kita Akan Melihat Akan Pangan Yang Pecah Ini Bisa Diamankan Oleh Onyx Esports Bebekal Dominance Ice Karena Lord Juga Sudah Hadir Di Tengah Land Down Om 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 Seseh Hager Dari Onyx Mereka Belum Ingin Melakukan Inisiasi Untuk Masuk Mengkontes Keberadaan Lord Yang Sudah Dimulai Oleh Aura Fire Ranger Mas Oke Tapi Kali Ini Lihat Bakal Terjadi Team Fight Para Pemain Tim Aura Fire Mereka Stand by Opposition Raff Terlalu Keluarkan Dan Bahkan Ditarik Mono Retreat High Deadly Image Dan Tiga Yang Yang Membuat Onyx Esports Harus Merelakan Lord Yang Pertama Lord Diambil Godiva 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 Become MVP For Me For This Match Talia Terculik Satu Demi Satu Pemain Dimiliki Oleh Onyx Esports Bahkan Kita Melihat Players Goal By Living Mandiri Kali Ini Kabuki Mengungguli Di Atas Sans Dan Dengan Adanya Lord Ini Makin Memantapkan Pergerakan Dari Aura Fire Sudah Respon Kembali Teman-teman Dari Onyx Esports Sementara Lord Yang Akan Langsung Bergerak Haraya Bottom Lane Sudah Dipantau Aja Ditunggu Oleh Sewe Dan Juga Popol Kupasan Mencoba Untuk Melakukan Isiasi Penculikan Tapi Sekali Target Yang Merupakan Kiera Bukan Target Yang Optimal Ranger Mas Alright Betul Sekali Bukan Target Yang Bagus Untuk Di Comment Tapi Memang Itu Adanya Dan Lihat High Sudah Barbar High Level 15 Di Depan Sana Lord Bakal Menjadi Pilihan Onyx Mencoba Di Pus Muda Dengan Satu Bafet Esek Lord Dengan Sangat Bebas Cewek Memberikan Damage Di Depan Sana Dan Padannya Jiwa Dan Raga Dikuarkan Tapi Ternyata Lord Hampir Saja Tidak Bisa Tumpang Super Minion Masih Bergerak Bahkan Sudah Gak Ada Kita Lihat Quotenya Memiliki 5000 Perbedaan High Mencoba Dikomit Tidak Boleh Terlalu Masuk Semua Damage Yang Diberikan Itu Untuk Stuck Yang Diberikan Kapuki Satu Beristal Terlumah Mencantung Seorang Sun Wobo Wobo Diberikan Dan Bahkan Braviter Gak Kena Kesiapa Siapa Fais Sinsa Mundur Dan High Masih Risa Selamat Tidak Ada Sun Agang Sang Naga Mengamuk Memberikan Apinya Karena Empat Pemain Dari Tim Onyx Mencabut Tumpet Tanda Gak Bisa Mereka Semua Dikomit Dan Bahkan Boots Tersisa Seorang Diri Di Frontliner Menjaga Perimeter Atas Inibiter Turit Diara Midlane Ya Talia Yap Sudah Dua Nibiter Tumbang Dari Onyx Esport Dan Kali Ini Boots Mencoba Menahan Seperti Kata Ranger Mas Diara Midlane Tapi Kali Ini Dari Aura Fire Mereka Tidak Tidak Ada Lagi Wave Minion Yang Mendukung Keberadaan Dari Mereka Untuk Melakukan End Base Mereka Mundur Kembali Tidak Ingin Terburu Buru Dan Real Time Wim Probability By Samsung Galaxy E Series 67% Di Lord Yang Kedua Bahkan Dengan Lord Yang Pertama Tadi Onyx Esport Sudah Cukup Kewalahan Untuk Menahan Damage Yang Diberikan Oleh Aura Fire Om Mawa Iya Aura Fire Ini Uranus Sangat Annoying Di Garis Depan Dia Sudah Punya Oracle Radian Dominion Ice Brute Force Sudah Bahkan Sulit Banget Untuk Bisa Burst Down Pemain Dari Aura Fire Apalagi Mereka Dan Kalau Dari Dua Hero Ini Gagal Untuk Take Down Satu Masih Ada Satu Cadangan Ada Lapu Tapi Itu Apakah Cukup Bagi Onyx Esport Karena Mereka Ter-pressure Banget Mas Ya Sepertinya Gak Cukup Tapi Ternyata Lihat Di Depan Sana Dua Masih Ditahan CW Lagi Lagi Menjadi Sandback Sepertinya Dari Aura Fire Mereka Tahu Kalau Mereka Komit Ke Cuma Dapetin Stuck Aja Dari Turret Cuma Dapetin Sedikit Aja Biar Stuck Ketika T-Fight Tidak Terlalu Jauh Ketika Berada Di Gantus Depan Tapi Kalau Aku Bisa Bilang Onyx Esports Mereka Harus Coba Untuk Trigger Pasif Dan Ultimate Dari Godiva Terlebih Dahulu Si Kalau Itu Sudah Keluar Mereka Baru Bisa Karang Backline Karena Facehager Masih Bisa Terbang Dan Bahkan Boots Tadi Berkali-kali Udah Brave Fighters Karang Belakang Tapi Facehager Bisa Terbang Lapu-lapu Dengan Pedangnya Bisa Apa Openg Wawa Iya Sulit Untuk Bisa Memancing Dan Itu Dia Skill Yang Memang Harus Dikeluarkan Karena Aura Fire Mereka Mengandalkan Semua Skill Dan Kalau Bisa Dipancing Kesana Ada Masa Cooldown Masa Dimana Ada Jendela Bakal Lord Sudah Mulai Dicolek Cewe Udah Membuka Vision Ini Tandanya Bakal Ada Team Fight Tapi High Bakal Fokus Ke Arah Sorandrian Keira Di Depan Sana Memberikan Sebuah Posisi Consil Dikeluarkan Boots Menunjukkan Sorang Godiva Targeting Utama Boots 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 Masa Dikocek Tapi Disini Lihat Boots Masa Berhasil Hidup Dan Bakal Sokis Yang sudah banyak Dikuarkan Seperti yang Udah Kupilang Memancing Dari Rove Yang Bahkan Ketika Tidak Ada Rove Tidak Ada Penda Airstrike Keira Gak Punya IMO Penda Steam Fight Aura Fire Harus Benar Benar Dipukul Mundur Mereka Gak Punya Salah Satu Buah Ground Control Yang Luar Biasa Dengan Burst Damage Jadi Mau Tidak Mau Dia Masih Coba Tapi Ada Masih Tidak Terima Dari Masih Tidak Masih Bertahan Hai Di depan Seseorang Diri Menjaga Semua Damage Yang Berikan Masuk CW Tertinggal Suara Diri Tidak Menemani Jomblo Tapi Dua Dragon Yang Baik Dari Kabuki Menuju Seorang Drian Dan Bakas Sase Yang Terpikau Satu Hilang Dua Hilang Ini Pencana Mendapatkan Lot Kehilangan Tiga Player Bukan Hal Yang Baik Talia Iya Bahkan Kali Ini Nampaknya Dari Aura Fire Mereka Benar Incomit Untuk Mengamankan Kemenangan Di Game Kita Yang Ketiga Boost Bersisa Dengan Ada Keyboy Untuk Mempertahankan Kepuran Dari Aura Walaupun Tidak Ada Minion Yang Bisa Men support Keberadaan Dari Aura Tapi Nampak Ini Onyx Esport Mereka Benar Harus Berhati Hati Karena Kali Ini Sudah Mulai Dipaksakan Aja Base Terbuka Lebar Dan Kali Ini Langsung Aja Objektif Benar Benar Karena Base Bahkan Game Kita Yang Ketiga Aura Fire Berhasil Mengalahkan Sang Raja Langit Ranger Mas Aura Fire Sanaga Terbang Sampai Ke Langit Dan Menurunkan Sang Raja Langit Ditarik Menuju Bumi Di Sisi Aura Fire Dengan Kemenangan Tua Tua